Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya sedang membongkar mesin legend dikarenakan kemarin itu mesin eh apa drat olinya bocor ya selek maksudnya dan ini adalah setelah proses pembubutan dan proses pembubutannya kurang rapi disayangkan sekali saya gak tau bocor apa enggak kita lihat aja nanti ya dan saya akan memulai dari pembersihan dari gram-gram bubutan tersebut agar tidak masuk ke dalam seher dan sebenarnya di video kali ini saya ingin berbagi tips kepada kalian cara mengatasi kopling yang selip dan ini ini adalah mesin legend legenda 1 yang akan saya ubah di rumah kampas koplingnya dan ini rumah kampas koplingnya yang masih normal dan saya akan mengubahnya agar tidak selip ini proses ini proses apaan bro buat oli kampas kopling ini rumah kampas koplingnya kan di borin di borin biar dia gak selip ya biar dia gak selip ya oh biar dia selip selaw 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 ya proses pembersihan dari geram-geramnya sudah bersih ya dan ini hasil setelah pengeburan ya nanti kita bersihin dulu oke teman-teman ini adalah hasil proses pengeburan tadi ya caranya sangat mudah cuma di bor satu di sisi kanan dan di sisi kiri ya sarannya cuma harus di lewatin satu titik ya bisa kita lihat disini kampas kopling yang sebelah atasnya masih maksudnya basah dan sisi bawahnya kering dan ini adalah fungsinya agar si kampas kopling ini terlumasi oleh oli ya agar tidak selip dan jika teman-teman mempunyai masalah atau kendala yang sama persis seperti kendaraan saya boleh dicoba atau mungkin kendaraan teman-teman saat digas hanya tinggi di RPM-nya doang tidak ada tarikannya atau saat ditanjakan tidak ada tarikan boleh dicoba sarannya cuma satu ya harus dibor sisi kanan kirinya dan tidak boleh sejajar ya atau terlalu rapat juga tidak boleh ya dan sebenarnya kampas kopling ini sudah terlumasi cuma kurang maksimal ya karena si mangkok itu hanya ada di bawah ya dan atasnya masih kering perlu diingat-ingat ya teman-teman jika teman-teman sudah melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan ini jika motor kalian masih mengalami slip atau saat digas RPM-nya masih tinggi dan jalannya masih low bisa jadi kampas kopling kalian sudah halus plat koplingnya juga mungkin sudah halus jangan dipaksain ada baiknya cepat-cepat kalian ganti kampas kopling plus plat koplingnya satu set agar enak motornya selamat menikmati